Sekali comeback auto win Halo semuanya, selamat datang di channel Xenimato Kusatsu Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu form terkuat yang dimiliki oleh Ultra Mebius Yaitu Mebius Infinity Yang dimana Mebius Infinity ini bisa dibilang sebagai salah satu Ultraman terkuat yang pernah ada Hal ini bisa kita lihat pada auranya By the way, admin masih upload di channel yang ini ya Karena masih ada satu kesempatan lagi nih Dan ya, disini admin aman aja Jadi kalau channel ini udah hilang, baru kita pindah channel yang baru So, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke pembahasannya cuy Let's go Nah, kalau kita ngebahas tentang Mebius Infinity Pastinya kita harus tau dulu nih Awal mula terciptanya form ini Nah, form ini sendiri pertama kali diperlihatkan pada movie Ultra Mebius and Ultra Brother Yang dirilis pada tahun 2006 Yang dimana movie ini dibuat untuk merayakan luang tahun ke-40 franchise Ultraman Nah, form Mebius Infinity ini adalah hasil gabungan antara Ultraman Mebius dan Ultraman bersaudara Yang menciptakan sebuah bentuk baru yang super kuat Di movie ini, Mebius Infinity muncul untuk menghadapi Apul Yang sedang mengganas Pada awalnya, Ultraman nampak kesulitan untuk menghadapinya Tapi keberuntungan datang kepada mereka Satu Ultra Kyodai menyalurkan kekuatan mereka kepada Mebius Yang menjadi salah satu scene yang cukup memorabel banget dari movie ini Pokoknya mantep banget lah Nah, Mebius Infinity ini memiliki kemampuan yang sangat kuat Dan dikatakan bahwa form ini memiliki kemampuan yang mendekati Gatof Ultra Karena kekuatan yang sangat dahsyat Bahkan musuh sekuat tiap pul aja bisa kalahnya dalam satu kali serang Dan semenjak saat itu, form ini udah jarang banget dimunculin Dan sedikit spoiler aja, kalian boleh skip Kalau misalnya Mebius Infinity ini juga baru aja muncul di Ultra Galaxy 4 Destiny Crossroad kemarin Dan kemunculannya disana menjadi kemunculan keduanya Yang bisa kita lihat kembali dalam Ultra Series Nah, setelah kita ngebahas tentang story-nya Kali ini kita bakal ngebahas tentang desainnya Yang dimana desain dari Mebius Infinity ini cukup simple banget Dan masih dalam wujud Ultra Mebius Jadi ya, ini sama aja kayak form biasanya Mebius Untuk segi desainnya, berbeda dengan Ultraman Rega Yang dimana Rega memiliki wujud baru Yang berbeda dengan Ultraman yang menjadi unsur terbentuknya form Rega Yang dimana ada Ultraman Ginga hingga Ultraman Taiga Yang menciptakan sebuah wujud baru Namun Mebius Infinity sedikit berbeda dengan Ultraman Rega tadi Yang dimana dia masih menggunakan desain tubuh dari Ultraman Mebius Untuk pemilihan warnanya sendiri cukup unik Karena terdapat warna hitam pada pemilihan warnanya Yang pastinya, gak dimiliki oleh setiap Ultraman yang tergabung di dalamnya Dan lagi warna hitam emang gak dimiliki oleh Ultraman yang berasal dari Nebula M70H Yang dimana baik Ultraman Mebius maupun Ultra Brother Merupakan Ultraman asli yang berasal dari planet Nebula M70H Jadi cukup unik banget nih Nah setelah kita ngebahas tentang desainnya Kali ini kita bakal ngebahas tentang kekuatannya Yang dimana sama seperti yang aku sebutin tadi Kalau mebius Infinity ini memiliki power yang sangat kuat Karena dapat Ultra Kyodai di dalamnya Yang dimana seperti yang kalian tau Kalau Ultra Kyodai ini masing-masing sudah cukup kuat dan berpengalaman banget Jadi gak bisa diremein juga Meskipun keliatannya biasa-biasa aja Tapi sebenarnya mereka ini sangat kuat Jadi kalau misalnya mereka bergabung menjadi satu Sudah tentu akan menciptakan sebuah kekuatan yang sangat besar Dan bahkan hingga saat ini masih belum ada vilain dalam pengalahan Mebius Infinity ini Jadi dah sehat banget Apalagi semenjak kemunculan di UGM kemarin yang sangat epic banget nih Yang dimana hanya sekali hit saja Seluruh pasukan Absurdian langsung disikat habis Jadi emang kuat banget Untuk detail kekuatannya sendiri masih belum diketahui secara pasti Tapi yang jelas kekuatannya ini hampir menyamai Gartok Ultra Nah yang terakhir kita tambahin lagi nih Yaitu fun fact-nya Yang pertama Dia baru muncul dua kali dalam sepanjang Ultra Series Yaitu di movie-nya sendiri dan di UGM Yang kedua Yang kedua terdapat unsur warna hitam pada desainnya Yang cukup unik Karena ini adalah pertama kalinya ada Ultraman dari palet Nebula M70H Yang memiliki unsur warna hitam Yang ketiga Awalnya akan muncul di movie keduanya Mebius Dan Ultra Brother Tapi dibatalkan Dan diganti dengan Superior Ultra Egg Brother Yang keempat Menjadi salah satu fusion Ultraman terbanyak dengan 6 Ultra Brother Dan yang terakhir Form ini adalah form terkuat yang dimiliki oleh Mebius sejauh ini Dan ya Mungkin itu aja bahasa secantai admin mengenai Ultraman Bius Infinity Salah satu form favorit admin Jadi thank you banget buat kalian Dengan video ini sampai habis Like video ini jika kalian suka Dislike kalau gak suka Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya lagi Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya